Oke sahabat olahraga, jumpa lagi di channel Timnas Live, yang selalu memberikan informasi seputar Timnas Indonesia setiap hari. Sinta Eyong kedatangan 2 pelatih baru di Timnas Indonesia. Namun sebelum kita bahas, subscribe, like, channel ini dulu, jangan lupa tekan loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan info seputar Timnas Indonesia setiap hari. Yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih, semoga Anda diberi kesehatan dan kemudahan riski, amin. Timnas Indonesia U23 kembali menggelar latihan dalam pemusatan latihan TC di Bali. Latihan ini merupakan yang perdana setelah libur 2 hari karena pemberian vaksinasi booster. Skuad Garuda Muda menggelar latihan di Stadion Gelora Samudera, Bali, Senin tanggal 7 Februari tahun 2022 tadi malam. Latihan kali ini langsung dipimpin pelatih Sinta Eyong. Selain para asisten Sinta Eyong, hadir juga staff kepelatihan Timnas Indonesia U16, yakni pelatih kepala Bimas Sakti dan sang asisten Markus Horison. Kedua sosok ini membantu Sinta Eyong karena belum ada agenda kegiatan Timnas U16. Terkait persiapan, Sinta Eyong mengatakan, persiapan berjalan baik meski ada beberapa kendala. Para pemain Timnas Indonesia U23 belum lengkap, sehabis membela klubnya masing-masing di Liga 1 2021 per 2022. Latihan hari ini kan banyak pemain yang baru gabung juga, karena habis pertandingan kemarin Liga 1. Jadi sebagian konditioning training dan sebagian latihan dasar saja seperti pasing, kata Sinta Eyong. Jujur belum tahu, soal kondisi. Sebagian baru gabung jadi belum lengkap. Baru pulang dari klub, jadi latihan pemulihan saja, jujur belum tahu kondisi pemain, tambahnya. Meski begitu, Sinta Eyong percaya diri bisa membawa Timnas Indonesia U23 juara piala AFF U23 2022 di Kamboja mendatang. Jujur saja ini menjadi kesempatan pemain muda untuk berkembang, sebagai persiapan SEA Games 2021, lanjut pelatih berusia 51 tahun tersebut. Sementara itu, Beckham Putra merasa bangga bisa bergabung dengan skuad Garuda Muda. Harapan pribadi saya, ingin masuk ke skuad utama piala AFF U23, dan bisa bikin bangga Indonesia. Jadi motivasi juga buat Beckham, karena dulu kakak Gian Zola jadi juara juga di piala AFF U23 U22 2019 di Kamboja juga, semoga kita back to back juga jadi juara, tegas pemain Persib Bandung tersebut. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa, like, komen, dan bagikan video ini, nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton